Shalom, perkenalkan nama saya Eric Joel Martin, saya membantu pelayanan di GPD Soka Lembah Hijau Kita bertele-tele lagi, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, sedikit dari firman Tuhan Yang dengan tema, Jangan kecewa menerima teguran Mari kita buka ayat kita di dalam Amsal 3 ayat yang ke-12 Amsal 3 ayat yang ke-12 Demikian firman Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya Uji nama Tuhan Tidak ada satu ayah pun yang membiarkan anak yang disayangnya terjatuh Pastinya Seorang ayah itu sangat mempunyai kasih Kasih kepada anak itu sangat besar sekali Dia memberikan kekuatan, motivasi Juga memberikan damai sejahtera, itu seorang ayah Menggendong anaknya Nah demikian juga Tuhan Demikian juga Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita Ketika kita salah sedikit Kita nyimpang dari kebenaran firman Tuhan Dia pasti menunggu kita Yang harusnya kita berada di tengah-tengah Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Jadi ketika kita salah mengambil langkah ke kiri atau ke kanan Tuhan itu akan menuntun kita Tuhan itu akan membimbing kita Dengan cara apa? Teguran Terkadang orang Tidak mau menerima teguran Tuhan Katanya sakit Dalam Apalagi kalau saat kotbah firman Tuhan Kotbahnya keras-keras Pendetanya dikatain Ih keras banget ya kotbah Nah Ini kadang orang salah kaprah Tuhan itu menunggur Siapa saja Melalui siapa saja Entah itu melalui pendeta Melalui teman Melalui sahabat Melalui orang tua Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja Tetapi memang kadang manusia itu Untuk menerima teguran dari Tuhan itu Sulit sekali Karena memang Tuhan Yesus sayang sama kita Yang pastinya Tuhan memberikan teguran kepada kita Mungkin dari sakit-penyakit Mungkin dari persoalan Persoalan-persoalan Masalah keuangan ekonomi kita Sekolah kita Juga mungkin rumah tangga kita Disitu Tuhan menegur Tuhan membuat sadar dulu Kalau kita ini sudah berbelok Hamarti artinya Tidak tepat casaran Kalau kita buka Kebenaran firman Tuhan Di dalam Ibrani 12 Ayat yang ketujuh Ibrani 12 Ayat yang ketujuh Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anek Yang tidak dihajar oleh ayahnya Ibrani 12 ayat tujuh ini Dihajar Jangan sampai kita dihajar Sama Tuhan Jangan sampai kita di Kasih Hajar sama Tuhan Dari sakit-penyakit Oh Tuhan tolong Jangan sampai Cukup Cukup di Orang bilang Sentil aja sama Tuhan Dikasih sadar dulu Kalau dikasih sadar ya Kita harus Memperbaiki Contoh kayak Daud Ketika Daud Dia menyimpang Daripada Tuhan Dia menerlukan zina Sudah melanggar ketetapan firman Tuhan Disitu Tuhan memakai Hatan Untuk menegur langsung kepada Daud Kalau dia Berbuat dosa Tidak perlu bertele-tele Tidak perlu lama-lama Daud langsung Minta ampun sama Tuhan Dan bertobat Demikian kita Kalau kita Sudah ditegur Tuhan Sudah disentil Tuhan Kita langsung bertobat Kita minta ampun sama Tuhan Kuncinya itu Kuncinya cuma satu Kalau kita salah melanggar Ke kiri atau ke kanan Jika mengikuti Alurnya Tuhan Langsunglah kita sadar Akan kesalahan kita Kita koreksi dulu kita Mungkin secara manusia Memang tidak sadar Ketika kita melakukan dosa Kita tidak sadar Kalau kita Menyimpang dari ajaran Tuhan Makanya Tuhan bisa memakai Siapa saja Melalui pendeta Jadi ketika pendeta Menunggur oleh firman Tuhan Kita terima Lugowo Orang Jawa bilang Lugowo Terima aja Itu teguran dari Tuhan Mungkin melalui kakak adik Saudara Siapapun Tuhan bisa memakai Justru Tuhan sayang kepada kita Justru Tuhan cinta kepada kita Makanya Tuhan memberikan teguran kepada kita Jangan sampai di Kasih Hajar sama Tuhan dulu Baru bertobat Jangan sampai Dikasih sakit Menyakit dulu Sama Tuhan Baru kita Bertobat Jangan seperti itu Kalau bisa Kalau kita Lakuin dosa Sekecil ini pun Langsung minta maaf Sama Tuhan Tuhan Salah Tuhan aku berbotos Jadi Kunci utamanya Kunci dari segala utama itu Mengakui dulu Mengakui baru Bertobat Soalan-soalan kita yang dulu Biarlah berlalu Biarlah pada hari ini Kita mengaku Salah dihadapan Tuhan Kita buka lembaran baru lagi Nggak usah dilihat belakang-belakang Lihat di depan Tuhan menyertai Kita Buja nama Tuhan Sedikit dari penaman Tuhan ini Saya bagikan Biarlah Ini bisa menjadi berkat Menjadi kekuatan Dan menjadi teguran Bagi kita Tuhan Yesus Memberkati Shalom